Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya, yaitu teknik mesin, teknik pemesinan, dan cerita-cerita tentang desain gambar di Jadim NG. Jangan lupa tetap semangat dan salam sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara pembuatan batang persisi atau ini isi rek atau batang persisi seperti ini. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pembuatan tutorial proyek di jerek atau batang persisi, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel ini. Oke, atas batang persisi ini atau rek ini, batang persisi atau rek ini sebenarnya adalah roda gigi, yaitu roda gigi, ini karena ini bersisi lurus, roda gigi lurus, yang bulat itu, tetapi dipotong kemudian direntangkan menjadi yang namanya batang persisi. Nah, batang persisi ini kalau kita tinggalkan dari modul, itu visu modulnya nomor berapa? Nah, kita lihat pada tabel ini. Nah, di sini, jadi tabelnya. Untuk modul dengan visu nomor 1 itu ini, sedangkan rek itu dengan jumlah gigi di atas 135 atau nomor visu 8, kalau itu pada visu modulnya. Jadi visu modul ini adalah nomor 1 sampai nomor 8, ini adalah untuk modul yang maksimum modul 10. Nah, ini yang dilakukan untuk batang rek ini adalah di atas 135. Sekarang, sekarang bagaimana cara pembuatan profilnya? Ayo kita simak sama-sama. Jangan lupa komen apabila kalian masih belum jelas atau paham, silakan kirim email atau di komen. Oke, langsung kita membuatkan profilnya. Kita buat new dulu. Akhirnya, ambil foto ini. Nah, kita pertama akan membuat lingkaran tusuknya dulu untuk rumus-rumusnya ini bisa kalian buka pada tutorial sebelumnya, yaitu pembuatan rosa gigi lurus pada inseritor. Itu bisa kalian buka rumus-rumusnya. Kita masukkan modul kita pakai modul 10, kemudian jumlah giginya kita buat maksimum 135. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah. Kemudian berikutnya, kita buat lingkaran lagi untuk diameter luar. Diameter luar. Kita akan perikiran. Nah, diameter luar ini adalah kalau kita lihat, yaitu, 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 ini, diameter tusuk, ditambah dua kali modul. Ini kita lihat, rumus-rumusnya di mata pembuatan kodajik sudutnya, tutorial pada pembuatan pilurus, dikodajiknya. Kemudian, diameter dalam, atau dalam kaki. Ini, satu berikutan. Oke. Ini adalah diameter tusuk dikurangi pagi bergurung dua kali satu koma satu enam enam kali modul. Ini adalah ada bisa lingkaran, yaitu, yang ini diameter tusuk, ini diameter luar, yang paling besar, dan ini diameter kaki, atau yang diameter dalam. Oke, kita buat dulu, caranya sama, kita lihat tutorial sebelumnya. Kita buat garis dulu untuk sudut tekannya, kita tarik. Ini harus menudut di ke-20 rajat. Kita tarik aja ke bawah, kita masukkan untuk sudutnya, yaitu 128 kita kurangi 20. Nah, ini. Kita tamu. Kemudian, berikutnya, kita buat lingkaran yang harus menyentuh pada garis sudut tekan ini. Kita ambil dari sini, kita tentukan sampai muncul lainnya, tanda konsentrisi untuk tangan. Jadi, tanda tangan kita muncul, kita klik di sini. ini, tidak. Kemudian, berikutnya, kita buat garis lurus dulu, gumbu. Kita tarik di atas. Kemudian, kita buat lagi garis yang kedua. Nah, garis yang kedua ini, garaknya yaitu seperti ini. nah, ini. Nah, ini kita masukkan 360 dibagi jumlah giginya, yaitu 135 dibagi 2. Ini adalah ketemu duduknya yang ini. Ini rumus-rumusnya bisa dilihat pada tempat rugi lurus sebelumnya. Sekarang, kita tarik garis kembali dari titik ini, peningkatan tusuk, menyentuh di sini, sampai muncul konsentris itunya pada tangan. Oke, ini kita aktifkan. Kita mengembal. Nah, ini. Nah, ini dia di sini. Kita klik. Nah, sekarang kita buat lingkaran. saya tarik dari titik ini tadi, perpotongan. Kita tarik ke atas titik ini. Yang kedua, sama. Kita ambil titik perpotongan ini ke titik ini. Nah, ini sudah jadi untuk kelengkungan titiknya. Kita potong dulu garis-garis yang kita tidak inginkan. Ini dipotong, 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 dipotong. Kemudian, aduk bagian di bawah, ini kita potong, kita potong, ini kita potong, kita potong. Nah, ini adalah kelengkungan, garisnya sudah saya. Garis-garis yang kita tidak gunakan, itu nanti kita buang. Nah, sekarang kita berikan filek pada kaki di sini, yaitu 0,4 kali modulnya 10. Nah, klik, klik, ini kita, nah, ini kita perlu geser ke posisi tengah sumbu pada lingkaran. ini. Kita copy saja. Ini kita buang saja, garis ini tidak kita pakai. Kita buang, kita buang. Kita putar, kita posisi ditentukan di tengahnya, kita belikan tep di tengahnya begini. Oke. Berapa sudutnya? Sudutnya ini berarti 360, kita pernikasi, kita pernikasi, kita beri tolong 360 di bagi 1, 3, 5, di bagi 2, di bagi 2 lagi. Karena separuhnya. Nah, kita apply, out, done. Ini berarti ada, mana konsentrasenya masih ada, kita hapus lebih dulu, begini. Nah, ini kita buang, kita hapus, sampai hilang, karena itu yang membuat ini, nah, ini yang membuat tidak bisa bergerak. Kita hapus dulu. Dan di sini juga kita hapus. Ini sudah, sudah ada. Ini masih ada. kita hapus dulu. Oke, sekarang, kelengkungan ini akan kita pindah untuk memperoleh di tengah-tengah dari sumbu ini. Kita rotis saja. Kita rotis bagian. Untuk ini, 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 ini. Kemudian kita pilih ini, titik on-nya. Oke. kita ketikkan. Kita ketikkan, kita bergurung, 360, dibagi, kita bergurung, kita bergurung, kita bergurung. Oke, kemudian kalian klik, kalian klik, jangan lupa, ini adalah posisi sudah setengah-tengah dari sumbu. Oke, ini bagaimana kita pakai, ini sudah kita pakai, kita buang itu. Oke. Nah, dan selanjutnya, kita akan membuat tanah batang terbihan, kita bergaris untuk segi tempatnya. Kita buat di sini, kita taris-garis. Nah, ini adalah kelengkungan di di sambil, nanti, oke, pokoknya di sini. Kita hapus dulu aja, ini tidak kita pakai. Kita hapus, ini juga kita hapus. Sambil di awal ini, kita hapus. Kita taris untuk saja sembarang. komosial yang kita wakti, jadi saling suka. Oke, ini kita beritahu. Oke, kita beritahu. kita beritahu. Oke, kita beritahu. Kita beritahu. Kita beri ukuran bayangnya. Kita tanya ribu. Kemudian yang bagian atas ini kita tarik garis. Jadi titik ini. Kita tarik terus. Dari titik ini, kita potong dulu jangan dibuang. Ini jantung dari titik yang paling atas. Kita tarik ke kanan terus. Kemudian ini kita tarik terus. Seperti ini. Nah ini bisa kita buang. Nah ini pasti nggak menyentuh. Kita extend dulu. Extend supaya satu potongan, satu potongan. Nah ini bisa kita buang. Kita potong. Kita potong. Nah ini kanan dua. Nah ini kita ubah saja. Garis ini menjadi maksimal. Satu potongan. Ini sudah total. Ini garis. Ini adalah. Kita capesan putih. Tidak masalah. Nah ini kita tinggal beri ukuran lepornya ini. Kita jadi sekan katan adama. 70. Di sini. Lalu le Nove. Lalu le rear. La suami du porongan ini. hung jakim? Nah disihir ini. Ini ke sini kita kurang siap-siap berusaha, ini baru kita kurang dikit dulu, seperti ini, Atau disambil 75 Nah, selanjutnya kita akan Nah, ini sudah jadi untuk draw-nya Nah, selanjutnya kita akan Sekarang accept Kita accept db-nya dulu Kita accept db-nya Kita accept db-nya Lalu lagi Kita accept Oke Kita ambil 10 modul Dikalikan maksimum Sekaligit Nah, seperti ini Sudah jadi Kemudian Kita accept kembali Untuk Bidang bawahnya Kita aktifkan db-nya Oke Kita aktifkan db-nya Nah Sambil di tengah Sama db-nya kita aktifkan Nah, sekarang Kita Berbanyak db-nya Kita pakai db-nya Kita aktifkan Ini Dan Ambil Adanya kita ubah Ini Caranya yaitu Modul Dikalikan 3,4 Apalagi Segera Satu sedisinya Kita Satu sedisinya Kemudian jumlahnya dosa Andel adalah 20, kita lihat, masuk kurang, dosa Andel 28, ini 28, 29, kita lihat 29, 29 saja, kita klik buka. Ini jadi seperti ini, ini kita disipulkan, kita tambahkan bagian diri tangannya untuk menutup giginya ini, untuk menutup giginya. Terus, dan parik saja, ayol gini, terus, kemudian, ini, yang bagian kita juga, kita parik, ayol, ini juga, di panik, harus juga diposong, selamanya juga kita cek yang disini kita turis haris dan kita kita turis haris lagi katakan kita turis kita turis kita turis kita akses juga kita akses oke kita akses batang seperti ini oke setelah jadi seperti ini kita tinggal mengantarkan asia kita ambil saja materialnya ini oke kita ambil cover aja kita ambil cover ini jadinya batang gigi dengan modul 10mm nanti ini akan kita gabungkan dengan roda gigi roda giginya untuk kita animasikan bagaimana kita animasikan antara roda gigi dan batang pergi atau reks ini inilah cara pembuatan batang pergi atau roda gigi reks semoga kita akan berkenan dan bisa menampah ilmu kita masing-masing dan jangan lupa tetap semangat dan mohon bisa like subscribe dan komen di channel saya terakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa